Golok maut jelit enam. Sementara itu, namanya dua puluh orang yang terdapat dalam lembar kedua dan ketiga, kecuali enam nama yang sudah dicoret oleh suhunya, ditambah lagi dengan namanya si buli-buli arak wajah burung serta nama si Anke Ankin sudah binasa pada lima penuh, ia hendak melaksanakan tugas yang berat itu. Meskipun orang-orang itu merupakan orang-orang yang namanya sangat terkenal dalam golongan hitam maupun golongan putih tetapi kalau dibandingkan dengan golongan lima iblis yang tersebut duluan masih belum berarti apa-apa. Satu persatu ia menyebutkan nama musuh-musuh suhunya itu, mau mengukir nama-nama itu di dalam hatinya supaya selamanya tidak dapat dilupakan. Kemudian ada satu hari ia akan dapat mencoret nama-nama itu satu persatu dari daftar nama yang berada padanya. Selagi dalam keadaan melamun, terbawa oleh siliran angin yang meniup sepoi-sepoi, telinganya lapat-lapat menangkap suara beradunya senjata dan bentakan orang ia berhenti melamun dan pasang telinganya dengan seksama mendengarkan suara itu, ternyata datangnya dari rimba sebelah kiri jalanan. Terdorong oleh perasan heran, ia lantas menggerakkan badannya dan melesat ke dalam rimba tersebut. Suara pertempuran kedengarannya semakin nyata, di antara suara beradunya senjata, diseling oleh bentakan orang perempuan. Yu Chie Chong masuk lebih jauh ke dalam rimba. Di rimba dalam terdapat satu tanah pekuburan yang luasnya kira-kira saru bau lebih, dikitari oleh pohon-pohon cemara. Mula-mula ia menyembunyikan di belakang dirinya di sebuah pohon, tetapi ketika matanya menyaksikan apa yang terjadi hampir saja ia menjerit kaget. Di suatu tanah di lapang kuburan tersebut terlihat tiga orang laki-laki jahat yang sedang mengepung dirinya satu nona yang memakai baju hitam yang usianya masih muda sekali mungkin masih berumur belum cukup 18 tahun. Kedua pihak menggunakan pedang, pertempuran berjalan dengan sengit sekali. Di atas kuburan tersebut terdapat beberapa bangke manusia yang tergeletak dalam keadaan tidak utuh. Ada yang terkutung tangan atau kakinya bahkan ada pula yang terkutung kepalanya. Darah merah membanjiri rumput yang hijau suatu pemandangan yang sangat mengenaskan. Di sekitar lapang itu, masih ada beberapa orang tua dan anak muda yang jumlahnya tidak kurang dari 30 orang. Mereka itu tampaknya seperti orang-orang yang berkepadaya ilmu tinggi. Nona baju hitam itu kelihatan gusar. Bilah pedangnya bergerak lincah. Meskipun dengan seorang diri ia harus melawan tiga orang musuhnya, tetapi ia tampaknya tak merasa kedar. Bahkan ia telah berhasil mendesak musuh-musuhnya sehingga kelabahkan. Yu Chie Chong terpesona menyaksikan pertempuran tersebut. Ia telah kagum oleh keahlian gadis berbaju hitam dengan ilmunya sangat tinggi. Ia bermaksud untuk menonton saja dulu kalau perlu baru ia turun tangan membantunya. Maka itulah ia menyembunyikan dalam pohon yang lebat. Tiba-tiba ia mendengar suara jeritan ngeri, salah satu ketiga laki-laki yang mengepung si gadis berbaju hitam rubuh dalam keadaan terkatung lengannya. Kedua laki-laki yang lainnya menyaksikan satu kawannya yang tewas, nampaknya semakin napsu dengan tanpa menghiraukan nyawanya sendiri dengan terus menyerang si gadis berbaju hitam. Dengan cepat dalam waktu singkat si nona sudah melancarkan sembilan serangan, sehingga dua kaki itu menjadi gugup. Mereka terus mundur dengan sempai kira-kira lima sampai enam langkah tidak, baru terhindar dari bahaya. Gadis berbaju hitam itu agaknya sudah gemas betul-betul, setelah melancarkan serangan bertubi-tubi tadi, lalu rubah gerakaknya dan kembali melancarkan serangan beruntun tiga kali dengan ilmu padanya yang aneh luar biasa, hingga kedua laki-laki itu kembali terancam jiwanya. Koma kamu berdua mundur. Suara bentakan seperti geledek tiba-tiba terdengar rombongan orang banyak lantas muncul seorang tua yang bertubuh pendek kecil. Baru saja orangnya bergerak. Tangan sudah mengeluarkan sambaran angina demikian hebat, menggulung si gadis baju hitam moaring tua pendek itu mempunyai kekuatan yang begitu hebat, sesungguhnya ada di luar dagen semua orang. Gadis baju hitam itu apabila tidak menarik serangannya, dua laki-laki tadi akan binasa di bawah pedangnya, tetapi ia sendiri juga akan terluka oleh sambaran angin si orang tua pendek kecil. Itu menghindari serangan hebat ini, terpaksa ia harus melompat menyingkir delapan kaki jauhnya. Dua orang laki-laki yang terlebih dahulu telah menggunakan kesempatan itu untuk mengundurkan diri. Orang tua pendek kecil tadi, sehabis melancarkan serangannya, lalu berkata sambil mendengarkan suara ketawanya yang aneh. Koma budak hina lebih baik kau keluar saja dengan baik. Koma setan cebol, kau belum pantas mengeluarkan perkataan begitu, jawab si gadis baju hitam. Bukan kepala gusarnya orang tua pendek kecil itu. Koma budak hina apa kau mencari mampus bentak bengis, setelah berkata, badannya yang pendek kecil telah melesat seperti geng sing mencari si gadis baju hitam. Dalam waktu yang singkat saja ia melanjutkan serangan bertubi-tubi badannya si Nona melesat tinggi, di tengah udara ia membuat satu lingkaran, kemudian turun melesat seperti burung walet, tangannya berbarang melancarkan tiga kali serangan. Yu Chie Chong yang menyaksikan serangan pertempuran itu dari tempat persembunyiannya, diam dan merasa kaget juga. Pikirannya gadis baju hitam betul-betul hebat, kepadanya tampaknya gadis itu mengerti adanya benda mustika, yang membuat kawanan penjahat belum lenyap. Pikiran itu, dalam medan pertempuran sudah terjadi perubahan. Orang tua cebol itu dengan kedua tangannya yang kurus terus-terusan melancarkan serangan secara hebat. Di antara serangan gadis baju hitam, tangan orang tua masih dapat bergerak dengan berani, kadang-kadang juga menyelusup di antara sinar pedang hendak menyambar diri si Nona. Gadis baju hitam itu, sedikitnya merasa nyeribahkan serangan dilakukan semakin gencar. Bertepatan pada saat itu muncul tiga orang tua yang kira-kira usianya 50 tahunan yang turut ambil bagian dan mengurung si gadis berbaju hitam. Dengan muncul mereka, keadaan lantas berubah gadis baju hitam itu kelihatan di bawah angin Yo Chi Ye Cong pernah mengalami dirinya dikepung oleh kawaan orang-orang jahat, timbul perasan di dalam hatinya kepada si Nona berbaju hitam yang terkurung, selagi ia hendak bergerak, mendadak terdengar suara seperti menggeramnya binatang buas. Orang-orang jahat yang saat itu masih belum turun tangan dan masih berdiri di pinggir jalan sebagai penonton ketika mendengar suara geraman itu wajah mereka berubah agaknya mereka sangat ketakutan. Empat orang tua yang sedang mengepung si gadis baju hitam lantas lompat mundur. Yo Chi Ye Cong merasa sangat heran. Ia tidak mengetahui kawan iblis macam apa yang mendatangi sehingga membuat orang-orang ketakutan sedemikian rupa. Si Geis berbaju hitam pun terkejut, matanya mengawasi ke arah rimba. Untuk sesaat lamanya keadaan menjadi sunyi senyap tetapi suasana menjadi tegang dan menyeramkan. Suara menggeram seperti binatang buas itu makin lama makin dekat kedengarannya makin masuk telinga. Baru saja suara geraman berhenti banyak orang lantas jadi kesimakarana menghadapi pemandangan yang luar biasa. Pada saat itu di dalam kalangan bertambah seseorang yang aneh bentuknya seperti bangkai hidup, badannya tinggi kurus, wajahnya pucat pasi, sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda seperti manusia hidup, matanya memancarkan sinar biru hidungnya pesek dan lebar tangan dan jari-jarinya yang terbungkus oleh kulit yang putih keriput di atas jari-jarinya yang kurus tumbuh kuku yang panjang. Bentuk manusia aneh yang menakutkan cukup menciutkan nyali-nyali yang kecil. Semua orang yang berada di tempat itu merasa seram melihatnya sangat ngeri datangnya orang itu. Yo Chie Cong sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Orang aneh itu dengan matanya yang tajam menyapa sejenak ke arah semua orang lantas berkata ke semua orang dengan suaranya yang menyeramkan. Koma kalian semua enyah dari sini. Perintah itu dibarengi oleh gerak tangan yang kurus kering dan satu di antara orang-orang tua yang berdiri di hadapan si gadis lanta-lantas rubuh binasa, dari iluban gibung, metu dan mulutnya mengalirkan darah hitam. Entah ilmu apakah yang digunakan oleh manusia aneh itu? Tidak ada seorang pun juga yang mengetahuinya. Semua kawanan penjahat yang berada di tempat pada terbang semangatnya lantas dari tunggang langgang, sebentar saja keadaan sudah menjadi sepi kembali. Gadis baju hitam itu melintangkan pedang di depan dadanya, tetapi tangan yang memegang pedang tampaknya agak gemetaran. Manusia aneh seperti bangkai hidup itu dengan matanya yang biru mengawasi si gadis, setelah itu lalu berkata sembari mengeluarkan suara ketawanya yang menyeramkan. Koma bocah, siapa namamu dan kau anak siapa? Coba kau ceritakan pada lohu barangkali saja lohu kenal. Kalau tidak, huh, huh. Si gadis sepasang alisnya berdiri, ia menjawab dengan suara gusar. Koma hal ini tidak perlu kau tahu. Koma ha, ha, ha. Satu bocah yang tidak tahu diri sekarang serahkan saja benda di dirimu itu dengan secara baik-baik, lohu akan memberikan kau kematian dalam keadaan utuh. Kalau tidak, ini adalah contohnya demikian kata si manusia aneh itu sambil menunjuk mayat orang tua yang menggeletak di tanah. Ketika si gadis menengengok ke arah mayat yang ditunjuk oleh orang aneh itu, mayat itu sudah berubah menjadi cair, hanya rambutnya yang ketinggalan, airnya menyiarkan amis. Yo Chie Cong yang turut menyaksikan di belakang pohon, hatinya juga merasa berdebaran. Entah benda mustika apa yang ada di badannya gadis baju hitam itu sehingga menimbulkan banyak perhatian para kawanan penjahat dan pada datang merebutnya, Sampai pun terkenal orang paling ganas juga merasa tertarik, dan turut ambil bagian merebut benda termaksud. Si gadis wajahnya berubah seketika, dalam kagetnya ia telah keluarkan jeritan tertahan. Koma kau adakah si tengkorak hidup Louis Bok Tong? Koma huh, 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 kau masih terhitung seorang yang mempunyai banyak pengalaman sehingga mengenal nama dan julukan lohu. Oleh karena itu aku akan bertindak, aku akan mengampuni jiwamu asal barang itu kau serahkan kepada ku berikan kepada ku. Koma oh tidak begitu gampang. Koma apa perlu lohu turun tangan sendiri? Yo Chie Cong mendengar gadis baju hitam itu menyebutkan nama dan gelar orang aneh itu, bukan kepalang aneh dan kagetnya. Ia tidak menyangka bahwa di situ telah mengenal wajah asli si muka iblis tua ini, karma dalam daftar musuh-musuhnya Kam Lopang. Nama iblis ini tercantum dalam daftarnya. Siluman tengkorak Louis Bok Tong termasuk orang yang keempat dari lima orang lihai musuh-musuh Kam Lopang, Yo Chie Cong yang dirasakan seketika bergolak darahnya bergolak dan beringas. Tetapi ia tahu bahwa umpannya saat itu menunjukkan diri, berarti akan menegantarkan jiwanya secara cuma-cuma karena pada saat itu ia belum dapat menandingi si iblis tua itu, namun hatinya sangat gelusar tapi ia harus menahan sabar sedikit. Siluman tengkorak hidup Louis Bok Tong dengan memandang matanya yang biru mendadak mengawasi ke tempat persembunyian Yo Chie Cong setelah mendengarkan ketawanya yang aneh, kembali menatap ke arah si gadis berbaju hitam. Pada saat itu si gadis berbaju hitam menggertak dengan suaranya yang bengis. Koma iblis tua, kalau aku mati di tanganmu tetapi kalau kau inginkan aku menyerahkan benda ini kepadamu jangan harap kecuali ada matahari terbit di sebelah barat. Si gadis rupanya tidak merasa jerim, maka ia berani berlaku garang terhadap satu iblis yang sudah terkenal keganasannya, terhadap keberanian si gadis itu. Yo Chie Cong merasa kagum. Siluman tengkorak itu tidak menyangka bahwa gadis kecil itu telah menantangnya dengan berani, maka wajahnya yang putih seperti kertas bergerak-gerak. Koma hai, 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 barangkali kau masih belum tahu. Baru saja mengucapkan perkataan itu, badannya yang kurus dengan cepat melesat ke arah berdirinya ke arah si gadis berbaju hitam. Kedua tangan yang seperti cakar burung dengan gerakannya yang sangat aneh sudah menyambar pinggangnya si gadis. Gadis berbaju hitam itu langsung menggertak dengan pedang di tangannya lantas terayun membabat tagang si iblis tua. Di antara suara tawa yang aneh, iblis tua itu lolos dari serangan pedang si gadis berbaju hitam tanpa luka sedikitpun, ia mundur lima kaki tangannya ternyata sudah memegang sebuah benda yang terbungkus kain putih. Gerakan yang cepat dan gesit sungguh sangat mengejutkan. Gadis baju hitam terkejut melihat benda di badannya pindah ke tangannya, lantas berubah wajahnya dengan gemas yang membentak. Koma aku akan menghabisi nyawamu. Ucapannya itu dibarengi dengan serangan pedang yang sangat hebat. Siluman itu terpaksa mundur dengan beberapa langkah. Yu Chie Chong yang menyaksikan semua kejadian dena penperasaan yang terheran-heran diam-diam berpikir gadis berbaju hitam ini kepandainya jauh lebih tinggi daripada aku. Entah dari golongan mana kepandainya mungkin berimbang dari bibito. Siluman tengkorak lalu memasukkan benda rampasannya ke dalam saku, kemudian tangannya bergerak menyerang serangan si gadis. Sinona telah melancarkan serangannya berkali-kali dengan napsu dan penasaran serangannya agak mirip serangan dilakukan secara kalap ia tidak memperdulikan jiwanya lagi. Serangan si siluman tengkorak ternyata hebat sekali sampai pedang di tangannya hampir terlepas oleh karena sambaran angina. Saat itu si gadis berbaju hitam merasa terdesak oleh kekuatan yang sangat hebat sehingga rasanya sukar untuk bernepas, maka ia terpaksa harus mundur sampai delapan kaki jauhnya. Koma siluman tengkorak berhasil mundur si gadis baju hitam, lantas menoleh dan berkata ke arah rimba yang sejauh delapan kaki. Koma siapa yang sembunyi dalam rimba itu, lekas tunjukkan dirimu. Bukan kepalang kagetnya Yo Chie Cong ia sungguh tak percaya, terpaksa ia lompat keluar dari tempat persembunyiannya. Si gadis baju hitam heran, dalam keadaan demikian masih ada orang yang bersembunyi kalau bukan orang yang berilmu tinggi pasti bernyali besar. Dan ketika melihat siapa orangnya hatinya lantas terguncang hebat, orang yang baru muncul itu adalah seorang pemuda yang tampan tetapi kelihatannya sangat dingin. Siluman tengkorak itu tersentak melihat munculnya seorang anak muda yang tampan lantas tertawa bergelak-gelak. Koma bocah apakah sudah bosan hidup? Yo Chie Cong ternyata menghadapi musuh besar suhunya hatinya sudah terguncang hebat sepasang matanya tampak beringas dengan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dia menjawab dengan suara kaku. Koma kau mau berbuat apa silahkan. Koma kalau kau sudah bosan hidup lohu bersedia mengiringi kehendakmu. Yo Chie Cong sudah mengetahui bahwa siluman tengkorak ini sangat ganas dan telungis sifatnya ia berbuat apa yang ia ucapkan. Dengan kekuatan Yo Chie Cong hendak menggempur padanya, sama saja mengantarkan kematiannya sendiri. Meskipun Yo Chie Cong mengetahui semua itu masih bisa menjawab dengan berani. Koma siluman tua hari ini jika kau tidak membunuh aku maka aku yang suatu hari yang akan membunuhmu. Si gadis berbaju hitam yang berdiri di sampingnya ketika mendengar jawaban Yo Chie Cong diam-diam berpikir, pemuda ini sungguh berani dan sombong sekali. Ia berani mengucapkan perkataan Jumawa di hadapan si iblis ini, bukankah mencari jalan kematian sendiri? Tiba-tiba suatu pikiran timbul dalam otaknya, ia merasa simpatik tertarik terhadap keberanian dan ketampanannya Yo Chie Cong. Sebentar jika si iblis itu turun tangan terhadap dirinya anak muda itu, ia akan memberi bantuannya dengan sekuat tenaga. Si siluman tengkorak Louis Bok Tong selama sedang melintang di dunia Kang O, namanya saja sudah lisa membuat takut orang-orang golongan hitam ataupun golongan putih, sehingga tak ada seorang pun yang berani omong besar di hadapannya. Tetapi sekarang ternyata masih ada orang yang berani menyatakan terang-terangan di hadapannya hendak membunuh dirinya, bahkan pekataan dari keluarganya dari mulut seorang pemuda yang usianya baru kira-kira 18 tahunan saja, MKA terhadap keberaniannya pemuda itu tidak marah, malah sebaliknya merasa terheran-heran ia mula-mula menyangka hanya pendengarannya saja yang salah, maka ia menayap pula. KOMA BOCAH, APA KAU KATAKAN TADI? KOMA AKU KATA, KALAU HARI INI KAU TIDAK BERHASIL MEMBUNUH MATI AKU, PADA SUATU HARI AKU YANG AKAN MEMBUNUHMU. KOMA HU, 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 PERKATA AMU YANG TAKABUR INI, AKU LUI BOKTONG YANG TAKAKAN MELEPASKAN DIRIMU. YU CHIYE CHONG MASIH DENGAN WAJAH KETUS DINGIN MENJAWAB. KOMA TETAPI KAU JANGAN MENYESAL. KOMA LOHU SELAMANYA BELUM PERNAH MENYESAL KAU BOLEH MENCARI SUHU YANG LEBIH PANDAI MELATIH DIRIMU BAIK-BAIK BARU NANTI MENCARI AKU LAGI. YU CHIYE CHONG CUMA TERDIAM IA TAK MENJAWAB. SI SILUMAN TENGKORAK ITU MENDADA BERPALING DAN BERKATA KEPADA SI GADIS BERBAJU HITAM. KOMA LOHU BERKATA HENDAK MEMBERIKAN KAU MATI SECARA UTUH. Baru saja ia mengucapkannya itu, tangannya dengan cepat melancarkan serangan yang dibarengi dengan sambaran angin yang sangat hebat. SI GADIS SHITAM TIDAK MENYANGKA BAHWA SI IBLIS TUWA ITU BISA TURUN TANGAN SECARA TIBA-TIBA, DALAM GUGUTNYA IA MENCOBA MENAKIS SERANGAN DENGAN SEKUAT-KUATNYA PEDANGNYA JUGA TERLEMPAR UNT MENAKIS SERANGAN SI IBLIS. KOMA DUK, DUK DEMIKIAN TERDENGAR DUA KALI SUARA BENTURAN YANG YARING, BERADUNYA KEKUATAN DARI KEDUA PIHAK TELAH MENIMBULKAN ANGIN HEBAT, SEHINGGA MEMBUAT BATU BERTERBANGAN. SEBENTAR KEMUDIAN LALU TERDENGAR SUARA JERITAN GADIS BAJU HITAM ITU DENGAN MULUT MENYEMBURKAN DARAH SEGAR, BADANYA TERPENTAL SEJAUH DUA TUMBAK LEBIH YANG KEMUDIAN JATUH BERGELIMPANGAN DI TANAH. SERANGAN YO CHIYE CHONG MESKI DAPAT MENGURANGI KEKUATAN SI IBLIS TUWA SEDIKIT, TETAPI IA SENDIRI JUGA SUDAH TERPENTAL MUNDUR 10 TINDAK LEBIH OLEH KARENA SERANGAN ITU. Untuk sesaat ia berdiri melongo, tidak bisa berkata apapun. Kekuatan tenaga si iblis tua benar-benar luar biasa hebatnya. Suara mengaung yang sangat aneh kedengarannya kembali terdengar. Siluman tengkorak itu badannya lantas melesat ke udara kira-kira lima tumbak tingginya, kemudian dengan secara mendadak ia berbalik dan lantas menghilang ke tempat gelap. YO CHIYE CHONG SEMIARI mengawasi ke arah menghilangnya si iblis itu, dengan tidak terasa sedah mengeluarkan elahan napas panjang. Selagi ia hendak meninggalkan tempat tersebut. Mendadak ia ingat dirinya si gadis baju hitam yang saat itu entah bagaimana keadaannya, maka ia lantas hurungkan maksudnya. Ketika matanya memandang ke arah si gadis, dilihatnya si nona masih rebah dengan tidak bergerak. Suatu pikiran lantas timbul dalam otaknya, apakah dia sudah hiansa? Sebetulnya ia hendak meninggalkan tempat tersebut dan tidak ingin mencampuri urusan si gadis itu, tetapi sesuatu kekuatan yang tersembunyi telah memimpin dirinya untuk menghampiri dirinya si nona. Si gadis baju hitam itu parasnya cantik seperti bidadari. Meskipun dalam keadaan menggeleptak tidak sadarkan diri seperti orang yang sudah mati, tetapi tampaknya masih menarik hati. Metu dan mulutnya tertutup rapat, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Agak lama Yo Chi Ye Cong berada dalam kesangsian, tetapi akhirnya ia berjongkok juga, dengan tangannya ia mencoba merabah mulut dan hidungnya si gadis, ia merasa bahwa napas si gadis itu sudah lemah sekali. Tampaknya jika mendapat pertolongan pada waktunya, mungkin jiwa si nona itu dapat tertolong. Tetapi kalau terlampau lama barangkali tidak ada harapan lagi. Jika diingat dari kekuatan tenaga dalamnya sendiri pada saat itu, kalau mau digunakan untuk menolong orang lain yang sedang terluka parah, rasanya masih belum cukup. Maka satu-satunya jalan ia harus tempuhi alah berdaya sebisa-bisanya supaya si nona bisa mendusin. Jalan itu adalah menggunakan tangannya mengurut jalan darahnya pada seluruh badannya si gadis. Tetapi persoalan lain kini telah timbul di otaknya. Jika ia mau menggunakan kera demikian, sudah tentu ia harus merabah-rabah sekujur badannya si korban. Justru orang yang terluka parah itu adalah seorang gadis remaja. Sekalipun dalam keadaan terpaksa juga rasanya masih kurang pantas kalau melakukan kera itu. Maka ia lantas berdiri melongo sekian lamanya. Sebentar kemudian pikiran warasnya mendorong, kalau aku masih bersangsi terus, mungkin jiwanya tidak akan tertolong lagi. Apa boleh buat menolong jiwa orang lain lebih penting? Setelah mengambil keputusan tetap, ia lantas mengeluarkan kedua jari tangannya menotok seluruh jalan darah di badannya si gadis baju hitam itu. Ketika jarinya menyentuh badan si nona, timbulah semacam perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ditambah lagi kini menghadapi badan yang lebih halus dan wajah yang lebih cantik. Maka pikiran yang bukan-bukan lantas timbul dalam hatinya. Dengan cepat ia menguatkan hatinya, sambil memejamkan kedua matanya tangannya terus digerakkan. Tetapi bau harum yang keluar dari dirinya si gadis telah menusuk hidungnya. Bau harum itu kembali mengguncangkan hati nuraninya. Setelah menotok semua jalan darah di sekujur badan si nona, Yul Cie Cong lalu menggunakan pula kera yang terdapat dalam perguruannya untuk mengurut sekujur badan si nona. Napasi gadis baju hitam perlahan-lahan kelihatan mulai teratur, agaknya sudah mulai mendusin. Ini adalah saat yang paling penting. Ia sekarang tambah berlaku sangat hati-hati. Ketika ia mengurut-ngurut badan si nona itu, sekujur badana juga sudah memandikan keringat, hatinya berdebaran keras bukan disebabkan karena ia menggunakan tengah terlalu banyak tetapi disebabkan karena menahan gejolaknya perasaan. Gadis baju hitam itu sudah perdengarkan suara alahan napas, sebentar kemudian orangnya juga akan mendusin. Ia merasa seperti badannya dirabah-rabah oleh tangan orang, ketika ia membuka matanya wajahnya berubah merah seketika dan tangannya lantas diayun. Suara plak terdengar amat nyaring, tangan yang halus dari si gadis baju hitam lantas bersarang di pipinya Yo Chie Chong. Tamparan itu dirasakan panas sekali oleh Yo Chie Chong. Untung saja si gadis baru sembuh dari luka dalamnya, sehingga kekuatan tangannya pun jauh berkurang. Kalau tidak, mungkin Yo Chie Chong sudah dibikin rontok semua giginya. Tetapi, walaupun demikian, tamparan itu sudah cukup membuat Yo Chie Chong termangu-mangu. Ketika ia baru turun gunung, di atas jalan raya ia sudah pernah ditampar oleh si yang koan. Kiao, si gadis baju merah, dan sekarang harus kembali menerima tamparan dari si gadis baju hitam ini. Maka dalam hatinya lantas timbul pikiran, apakah semua perempuan di dunia ini begini tidak tahu diri. Gadis baju hitam itu setelah memberikan tamparan kepada Yo Chie Chong, ketika melihat keadaannya Yo Chie Chong yang agak kelabahkan. Segera ia ingat bahwa pemuda itu sebetulnya sedang mengobati dirinya. Maka ia merasa jengah sendiri, dalam hatinya merasa sangat menyesal. Dengan hati penuh penyesalan ia mengawasi Yo Chie Chong sejenak, kemudian lantas berkata, Siao Hiap, maafkan perbuatanku yang ceroboh. Tadi karena aku belum tahu persoalannya sehingga kesalahan tangan menampar pipimu. Aku sungguh menyesal, apakah kau merasa sakit? Sehabis berkata, tangannya lantas mengusap-usap pipinya Yo Chie Chong. Tidak apa, tidak apa, Yo Chie Chong berkata sambil miringkan kepalanya. Gadis baju hitam itu ik terdorong oleh rasa menyesal dengan tangannya ia telah mengusap pipi si pemuda yang bekas ditampar. Setelah mendengar perkataan Yo Chie Chong ia baru merasa jengah sendirinya, cepat-cepat tangannya ditarik kembali, dengan wajah merah ia tundukkan kepalanya. Yo Chie Chong setelah mengetahui bahwa gadis itu telah sadar, lantas berdiri dan berkata dengan suara dingin. Nona, aku hendak pergi. Sampai bertemu kembali. Si gadis ketika mendengar perkataan Yo Chie Chong, tampak sepasang matanya terbuka lebar-lebar. Ia coba hendak bangun berdiri, tetapi baru saja bergerak tulang-tulangnya tiba-tiba dirasakan sakit sehingga rubuh lagi sambil keluarkan jeritan aja. Suaranya itu telah membuat Yo Chie Chong tidak jadi pergi. Apakah Nona membutuhkan pertolonganku? Aku Yo Chie Chong. Oh oh oh, apakah kau ini Yo Xiao Hiap yang dikabarkan telah menelan mustika guliong kau dan hidup lagi sesudah mati? Kalau begitu, aku mengucapkan terima kasih atas bantuan Yo Xiao Hiap yang sudah mengobati lukaku. Aku bernama Tio Li Tin. Orang dunia Kang Oh memberi gelaran padaku burung hang hitam. Yo Chie Chong wajahnya berubah merah, tetapi sebentar kemudian sudah menjadi kecut dingin. Ia lalu berkata, aku yang rendah masih cepek kepandainya. Barusan cuma menggunakan care yang tidak berarti apa-apa suapia Nona bisa mendusin saja. Sementara, mengenai luka Nona, aku yang rendah sesungguhnya tidak berdaya, maka aku tidak berani menerima ucapan terima kasih Nona ini. Tio Li Tin setelah melihat wajahnya Yo Chie Chong untuk pertama kalinya, hatinya sudah terguncang. Kemudian ketika menyaksikan keberaniannya anak muda ini dalam menghadapi si siluman tengkorak, maka kesannya terhadap si pemuda itu sangat dalam sekali. Ia sekarang telah menolong dirinya dengan jalan mengurut sekujur badannya. Meskipun ia hendak menolong jiwanya, tetapi sebagai satu gadis, bagaimana badannya dapat dirabah oleh sebarang orang ia bingung bagaimana harus bertindak? Sekarang ia merasakan bahwa luka badannya itu tidak ringan. Urat beberapa bagian jalan darahnya sudah tertutup sehingga buat jalan saja masih merupakan pertanyaan. Apalagi harus memerlukan pengobatan yang sesama. Maka saat itu Tio Li Tin dalam hatinya lantas mengambil suatu keputusan. Yosya Oh Hiap, aku ada suatu pertanyaan yang tidak patut, demikian ia lantas berkata. Permintaan apa? Tolong kau kawani aku untuk mencari suhu. Lukaku ini di dalam tangannya tidak merupakan soal. Di mana suhumu kini berada? Kabarnya pernah muncul di gunung hengsan. Barangkali masih belum berlalu terlalu jauh dari gunung itu. Siapakah suhumu itu? Orang berkedok kain merah. Yosye Chong terperanjat, sungguh tidak disangka bahwa suhunya Nona itu adalah si pemilik bendera burung laut, itu orang berkedok kain merah yang tindak tanduknya sangat misterius. Pantas Nona ini ada mempunyai kekuatan begitu-begitu hebat. Sebetulnya ia ingin menanyakan lagi benda apa yang disebut si siluman tengkorak tadi, oleh karena pertanyaan demikian agak mirip dengan orang yang ingin tahu segala urusan orang lain, maka segera niatnya itu diurungkan. Sebetulnya benda tiolitin yang terjatuh di tangannya si siluman tengkorak hidup tadi ada mempunyai hubungan erat dengan dirinya tiolitin sendiri juga masih ada sangkut pautnya dengan dia. Oleh karena itu ia urungkan niatnya untuk menanyakan tentang apa yang dipikirkannya tadi, maka telah menimbulkan kejadian yang berbelit-belit di kemudian hari. Setelah berpikir sejenak, ia lalu menanya dengan suara hambar. Apakah Nona sekarang bisa berjalan? Barangkali tidak bisa. Dan tanda tanya. Di sini letaknya tidak berjauhan dengan kota. Tolong siaohiap carikan sebuah kereta. Baik harap Nona suka tunggu di sini sebentar. Sehabis berkata ia lantas berlalu meninggalkan rimba tersebut dan setelah melalui jalan raya ia terus menuju ke kota. Tidak sampai setengah jam ia berjalan, sebuah kereta yang cukup besar sudah berada di depan matanya. Mendadak pada saat itu satu bayangan orang melesat dan melayang turun di hadapannya. Ketika Yo Chi Ye Cong membuka matanya lebar-lebar, seketika itu darahnya lantas mendidih. Orang itu ternyata adalah si Garuda Kepala Bota, selah satu kawanan penjahat yang turut ambil bagian dalam perbutan mustika guliong kau di tepi danau naga. Hi, hi, bocah, selamat bertemu kembali. Kau mau apa? Metu si Garuda Bota itu nampak berputaran, kemudian berkata dengan kata menyeramkan. Aku ingin pinjam sesuatu barang dari kau. Mustika guliong kau yang berada dalam perutmu. Yo Chi Ye Cong lantas naik darah. Sambil keluarkan geraman hebat ia maju dan melancarkan serangan yang aneh. Setiap serangannya itu ditunjukkan ke arah bagian penting di badannya Seng Lawan. Kekuatan tenaga dalamnya meskipun masih terbatas oleh karena usianya, tetapi ilmu silatnya di bawah pimpinan tiga orang kuat dari Kam Lopang. Sesungguhnya bukan orang sembarangan, maka serangan yang dilancarkan demi kain gencarnya sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan. Si Garuda Kepala Botak yang semuanya menganggap ringan dirinya pemuda itu, hampir saja tergelincir di bawah tangannya. Setan cilik, kau mempunyai kepandaian yang berarti juga, heh berkata si Garuda Kepala Botak, sambil melancarkan serangan pembalasan. Sebentar saja mereka telah bertarung seruh. Si Garuda Kepala Botak dengan kekuatan tenaga dalamnya yang hebat telah melancarkan serangannya dengan telapakan jari tangannya. Sedangkan Yo Chi Ye Cong dengan mengandalkan gerak tipu silatnya yang aneh, ternyata bisa mengimbangi kekuatannya si Garuda Kepala Botak. Si Kepala Botak tidak mengira bahwa Yo Chi Ye Cong yang dipandang bocah ternyata mempunyai kepandaian begitu hebat, tetapi setelah 50 jurus kemudian ya lantas dapat lihat bahwa bocah ini kekuatan tenaga dalamnya masih kalah jauh dengan dirinya. Oleh karena itu, lantas rubah ilmu silatnya, setiap serangannya dibarengi dengan serangannya yang menggunakan kekuatan tenaga dalam. Dengan demikian keadaannya lantas berubah Yo Chi Ye Cong mulai terdesak mundur. Setan cilik, aku kalau membiarkan kau bertahan sampai 10 jurus lagi, selanjutnya akan meninggalkan dunia Kang Ong. Setan Kepala Botak, kau tak usah tak kabur. Tidak percaya kau boleh lihat. Si Garuda Kepala Botak itu tiba-tiba badannya melesat tinggi ke atas, setelah perputaran di tengah udara, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, seolah-olah burung Garuda, ia pentang 10 jari kedua tangannya, dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar dirinya Yo Chi Ye Cong. Tapi gerakan ini telah mengingatkan Yo Chi Ye Cong caranya untuk menandingi lawannya. Karena ia ada mahir sekali dalam hal ilmu menggentengi tubuh, lima tahun lamanya ia sudah mendapat didikan dari Kam Lopang. Dengan cepat ia juga melesat tinggi ke atas, tepat sekali menghindarkan sambarannya si Garuda Kepala Botak. Kemudian di tengah udara ia memutar balik tubuhnya untuk balas menyerbu lawannya. Satu serangan hebat telah dilancarkan dari atas. Si Garuda Kepala Botak yang tidak berhasil menyambar dirinya Yo Chi Ye Cong badannya sudah mendekati tanah. Selagi hendak naik ke atas lagi, serangan tangan Yo Chi Ye Cong telah tiba. Ia tidak menduga bahwa bocah itu ada mempunyai kepandaian begitu hebat, seketika itu ia jadi sangat gugup. Si Garuda Kepala Botak yang juga merupakan salah satu jago yang mempunyai kemahiran dalam hal ilmu menggentengi tubuh serta sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun lamanya. Kalau sampai terjungkal di tangannya Yo Chi Ye Cong bukan merupakan suatu hal yang sangat ganjil. Seketika itu ia lantas mengelinding di tanah, kemudian ia melesat lagi ke atas dan balas menyerang dua kali. Yo Chi Ye Cong juga tidak berhasil dengan serangannya, lantas melayang sejauh satu tumbak lebih, untuk menghindarkan serangan lawannya yang sangat hebat. Si Kepala Botak mengejar, sebaliknya lantas melayang turun ke tanah. Di wajahnya menunjukkan sangat gusar, dengan mat mendelik ia mengawasi Yo Chi Ye Cong. Anak muda itu merasa heran, entah apa maksudnya si Garuda itu. Mendada ada satu tangan yang halus telah diletakkan di atas pundaknya. Bukan Kepala kagetnya Yo Chi Ye Cong, selagi hendak balikan badannya. Jangan bergerak demikian ia dengar satu suara halus tapi bengis sedang tangan yang diletakkan di atas pundak kini telah mencengkram dengan keras. Suara yang halus bengis itu rasanya sudah tidak asing lagi bagi Yo Chi Ye Cong. Suara itu adalah suara satu wanita. Dalam keadaan kejepit Yo Chi Ye Cong mendadak timbul akalnya, dengan kedua sikutnya ia menumbuk ke belakang. Gerakannya itu sangat bagus sekali, tapi juga agak keterlaluan. Sikut itu agaknya menyentuh benda yang lunak dan membal, kemudian disusul oleh suara bentakan, tapi Yo Chi Ye Cong sudah menggunakan kesempatan itu melesat sejauh lima kali, dengan cepat balikan tubuhnya. Orang yang mencekal pundaknya tadi adalah Chin Ye Niu. Wanita centil genit itu tangannya sedang mendekap dadanya, wajahnya nampak pucat, tapi matanya beringas. Kiranya si Kut Yo Chi Ye Cong tadi dengan cepat telah mengenakan kedua buah dadanya. Yo Chi Ye Cong sangat benci sekali terhadap wanita kejam dan genit itu, maka lantas menanya sambil gertak gigi. Chin Bien Niu, kau mau apa? Aku hendak bunuh maati kau. Si Garuda kepala botak yang berdiri di samping lantas berkata dengan suara mendengkol. Chin Hu O Tio, bocah ini adalah yang menemukan lohu lebih dulu. Kalau kau yang menemukan mawa apa? Aku hendak bawa ia pergi. Bawa pergi? Haha, kau boleh coba bawa. Si Garuda kepala botak gusar sekali, dengan kecepatan kilat ia menyerang Yo Chi Ye Cong dengan tenaga penuh. Mendengar pembicaraan meraka, Yo Chi Ye Cong dadanya hampir meledak. Dengan gesit sekali ia mengelakkan serangan dan tahu-tahu sudah berada di samping dirinya si Garuda kepala botak. Dengan gemas sekali ia melontarkan satu serangan. Si Garuda kepala botak ada seorang yang sangat licin, ia menyingkir maka sambil perdengarkan suara ketawanya yang seram. Serangannya dimiringkan ke samping. Dengan demikian, dengan cepat ia menyambuti serangannya Yo Chi Ye Cong. Tidak ampun lagi, kekuatan dari kedua pihak lantas saling beradu, Yo Chi Ye Cong terpental mundur sampai tiga tindak. Untung serangannya si Garuda kepala botak sendiri karena adanya perubahan gerakannya tadi, kekuatannya juga sudah kurang banyak. Kalau tidak, Yo Chi Ye Cong pasti akan terluka parah. Sesaat selagi kedua lawan itu memisahkan diri. Serangannya tangan Chin Bienio dengan diam-diam tapi cepat dan ganas sekali sudah menghajar si Garuda kepala botak dari belakang. Si Garuda kepala botak ketika merasakan di belakang dirinya ada sambaran angin, badannya lantas melesat ke depan, kemudian tangannya membalik menyambuti serangan Chin Bienio. Tidak tahu kalau Chin Bienio sudah menduga akan gerakan si Garuda kepala botak itu, maka serangannya tadi dilontarkan seperti mengacip. Maka serangan tangan si Garuda kepala botak tadi lantas mengenakan tempat kosong, sedang serangannya yang bergaya mengacip dari Chin Bienio dengan tepat telah mengenakan dirinya. Tidak ampun tubuhnya si Garuda kepala botak itu lantas terpental sejauh satu tumbak lebih. Si Garuda kepala botak dengan menahan darahnya yang mengolak, ia lompat bangun dan menegur Chin Bienio dengan suara bengis. Chin Bienio, perbuatanmu yang membokong tadi, apa patut dilalukan oleh seorang gagah seperti kau? Hihihi dengan seorang semacam kau, perlu apa berbicara tentang aturan pada saat itu, sepuluh orangnya Chin Bienio sudah berada di depannya. Mereka merupakan lima orang laki-laki pertengahan umur dan lima perempuan yang amat cantik. Yu Chie Chong hatinya berkecat, nampaknya lima laki-laki dan lima perempuan muda itu tentunya ada anak buahnya Chin Bienio, orang-orang dari Pek Leng Hue. Eeeh, sepuluh laki-laki dan wanita itu setelah berada di depannya Chin Bienio, mereka lantas pada membungkukan badan untuk memberi hormat. Chin Bienio anggukan kepala, kemudian mengeluarkan perintahnya. Sepuluh anak buahku dengar. Kami bersedia menerima perintah Huo Tio jawab mereka berbarengan. Tangkap setan kepala botak ini dan bawa pulang ke pusat kalau perlu bunuh mati saja. Baik. Si Garuda kepala botak ketika mendengar perkataan Chin Bienio, bukan kepala gusarnya. Ia sendiri juga merupakan salah seorang jago terkenal di kalangan Kang Lowo, bagaimana mandah dipermainkan oleh seorang wanita. Chin Bienio, kau perempuan hina, aku seorang tua tidak mau sudah dengan kau demikan bentaknya si Garuda kepala botak. Tapi sehabis membentak, dirinya sudah diketung oleh sepuluh orang-orangnya Chin Bienio. Chin Bienio mau ada seorang wanita yang sangat jahat dan kejam. Ia bermaksud hendak membunuh mati si Garuda kepala botak, supaya rahasianya tidak dibocorkan. Sebab terhadap dirinya Yo Chie Chong, wanita jahat kejam dan genik itu ada mengandung maksud istimewa. Tapi Yo Chie Chong yang dengan secara kebetulan sudah menelan mustika Guliong Kau, kini sudah menjadi perhatian orang banyak di dunia Kang O, hari itu ia sudah bertekad bulat hendak membereskan dirinya Yo Chie Chong, apalagi hal ini tersiar di kalangan Kang O maka ia mendatangkan bencana besar bagi Pek Leng Hue di kemudian hari. Oleh karena itu, ia harus bunuh mati si Garuda kepala botak ini, agar rahasianya tertutup selama-lamanya. Chin Bienio melirik kepada si Garuda kepala botak yang dikurung oleh sepuluh orang buahnya, kemudian berpaling, dengan sepasang matanya yang genit ia menatap wajahnya Yo Chie Chong. Anak muda itu mengerti bahwa pada saat itu sudah tidak mungkin untuk melepaskan diri dari tangan musuh-musuhnya itu. Maka ia lantas berlaku nekat. Dengan maju beberapa tindak ia lantas berkata sambil menuding Chin Bienio. Perempuan hina yang tidak tahu malu, kau hendak berbuat apa? Chin Bienio mau ada satu ketua dari satu perkumpulan besar, meskipun sifatnya genit, tapi belum perah dimaki dan dituding demikian rupa. Maka dalam gusarnya ia lantas tertawa bergelak-gelak kemudian menjawab. Bocah, kau nanti akan tahu sendiri. Ucapan itu diberangi dengan serangan tangannya yang sangat hebat. Di lain pihak, si Garuda kepala botak yang dikerubuti oleh sepuluh anak buahnya Chin Bienio dengan cepat sudah mulai keteter. Tapi ia masih berdaya hendak melepaskan diri dari kepungan. Sepuluh anak buahnya Chin Bienio mau itu ada orang-orang yang pernah didik sendiri oleh ketua Pek Leng Hue yang lama. Kekuatan tenaganya dan kepandainya cukup kuat, apalagi dengan bekerja sama sepuluh orang mereka satu sama lain. Nampaknya sudah saling mengerti, meski si Garuda kepala botak ada seorang berkepandain tinggi, tapi juga tidak berdaya melepaskan diri dari kepungan sepuluh orang itu. Yu Chie Chong dengan hati gemas, telah keluarkan semua kepandainya untuk menghadapi Chin Bienio. Dengan secara nekat ia berikan perlawanannya, hingga untuk sementara Chin Bienio juga tidak berdaya. Tidak lama kemudian, si Garuda kepala botak sudah ditangkap hidup-hidup oleh sepuluh orang anak buahnya Chin Bienio. Di pihaknya Chin Bienio, setelah melancarkan serangannya sampai sepuluh kali, ia baru berhasil memukul mundur Yu Chie Chong, kemudian ia berkata kepada sepuluh anak buahnya. Kalian pulang dulu, hati-hati dengan tawananmu itu. Sepuluh anak buahnya, Chin Bienio setelah mendapatkan perintah dari ketuanya, lantas berlalu sambil membawa dirinya si Garuda kepala botak. Chin Bienio setelah perintah anak buahnya pulang lantas berpaling menghadapi Yu Chie Chong sambil ketawa terkekeh-kekeh dan kerlingkan matu ia berkata. Bocah, hari ini kalau kau bisa lolos dari tanganku, percuma saja aku menjadi ketua Pek Leng Wee. Sehabis berkata, lengan bajunya yang panjang lantas dikebutkan di depan wajahnya si anak muda. Yu Chie Chong matanya mendulik, selagi hendak turun tangan mendadak bau harum menusuk hidungnya, ia lantas merasa gelagat tidak baik, tetapi sudah terlambat. Saat itu ia rasakan puyeng. Kepalanya, matanya berkunang-kunang, kaki dan tangannya pada lemas dan lantas jatuh rubuh di tanah. Chin Bienio maju menghampiri, dengan tangannya yang putih balus ia mengelus-elus wajah Yu Chie Chong, matanya memancarkan sinar aneh yang menakutkan. Yu Chie Chong ingatannya masih sadar matanya masih bisa melihat, seing badannya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa dibuka. Hampir saja ia pingsan karena gusarnya. Chin Bienio dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah botol kecil, dari botol itu mengeluarkan sebuah obat pil warna merah dadu. Dengan paksa ia dijejalkan masuk pil itu ke dalam mulut orang, hingga tanpa diingin pil itu kena ditelan Yu Chie Chong. Setelah mana, si Glenio tertawa cekikikan, katanya. Koma engko kecil yang manis, pil tadi dinamakan pil sorga dunia untuk satu malaman, setelah kau makan, ku tanggung kau akan mendapat kesenangan dan kepuasan. Tapi itu hanya sekali saja setelah itu, kau akan menjadi orang yang bercacat selama-lamanya. Aku Chin Bienio mau tidak suka kau orang yang begini cakap menjadi rebutan orang banyak, maka aku harus menyingkirkan kau dari dunia. Mustika guliong kau dalam perutmu itu hitung-hitung sebagai gantinya untuk kesenangan dan kepuasanmu. Sehabis berkata, kembali ia tertawa terkekeh-kekeh. Yu Chie Chong buka lebar-lebar sepasang matanya, tampak tegas sekali berapa gusar hatinya saat itu, matanya membara seperti mengandung api. Chin Bienio dengan wajah ramai senyuman membukukan badan kemudian kempit badannya Yu Chie Chong di bawah ketiaknya, dengan cepat ia sudah berlari menuju ke tempat melukar. Tidak antara lama tibalah, di suatu tempat sepi sunyi, di situ ada terdapat sebuah kelenteng tua yang sudah rusak keadaannya. Ia letakkan dirinya Yu Chie Chong mengerti bahwa sebentar lagi dirinya akan menjadi bulan-bulanan wanita setengah tua yang centil genit itu, entah apa yang ia akan perbuat terhadap dirinya itu. Chin Bienio setelah meletakkan dirinya Yu Chie Chong di tanah, ia duduk di dampinginya menantikan perubahan selanjutnya. Tidak antara lama kemudian, dalam perutnya Yu Chie Chong timbul hawa panas itu kenudian mengeluarkan hawa nafsu birahi yang makin lama hebat hingga tidak dapat dikuasai lagi. Sebentar saja, mulutnya dirasakan kering, sekujur tubuhnya seperti dibakar, perlahan-lahan budi pekertinya telah lenyap sama sekali ia cuma merasakan sesuatu kebutuhan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Di dalam matanya Yu Chie Chong pada saat itu, Chin Bienio kelihatannya seperti bida dari iang baru turun dari khayangan, ia sudah tidak merasa benci dan gemas lagi, ia merasa saat itu ia sangat membutuhkan dirinya. Keadaannya Chin Bienio saat itu juga serupa dengan Yu Chie Chong. Dari sorot matanya Yu Chie Chong ia sudah tahu kalau pemuda itu sudah hampir tidak bisa kuasai dirinya lagi, hingga ia mengerti bahwa saat bekerjanya obat itu telah tiba. Maka dengan cepat ia sudah membuka totokan Yu Chie Chong, siapa telah mendapat kembali kebebasan nih, seolah-olah macan kelaparan ia lantas menubruk dirinya Chin Bienio. Mulutnya tidak hentinya mengucapkan perkataan, Bienio, Bienio. Dengan demikian, Yu Chie Chong dan Chin Bienio lantas bergulingan di tanah. Yu Chie Chong yang sudah kehilangan akal budinya, di bawah pengaruhnya obat Chin Bienio, pikirannya sudah menjadi gelap sekali. Suatu perbuatan terkutuk hampir saja terjadi di dalam bekas rumah sunyi itu. Andai kata hal itu benar-benar terjadi, meski Yu Chie Chong dapat kepuasannya ia dapat menjadi orang bercacat untuk seumur hidupnya bahkan lebih mengenaskan lagi bagi nasibnya Yu Chie Chong. Karena wanita genit centil itu, setelah merasa puas ia hendak memblek perutnya Yu Chie Chong dan mengambil mustikanya. Peristiwa yang menyedihkan itu agaknya sudah sukar untuk dilakukan. Untung dalam saat yang sangat kritis itu, mendadak terdengar suara seperti keluar dari mulunya seorang yang sudah lanjut usianya. Koma di waktu tengah hari bolong, kau rasa genit ini ternyata berani terang-terangan melakukan perbuatan terkutuk. Suara itu meski tidak keras, tapi cukup jelas kedengarannya Chin Bienio yang sudah kelelap dalam napsu birahinya, ketika mendadak dengar suara itu, bukan kepalang kagetnya hingga napsunya lenyap buyar seketika. Yu Chie Chong yang sudah seperti orang kerasokan setan karena pengaruhnya obat, sekalipun dunia kiamat juga tidak peduli ia tetap memeluki dirinya Chin Bienio, mulutnya mengeluarkan perkataan seperti orang mengigo. Terdengar pula seorang tua itu. Koma suhunya begitu, muridnya sudah tentu begitu juga. Rase tua itu hampir setengah tua umurnya mencelakakan dunia Kang Ou dan sekarang si Rase Cilikmu juga kelihatannya hendak melanjutkan kelakuan suhumu rupanya peristiwa berdarah yang bersifat romantis akan terulang pula. Chin Bienio sudah tidak bisa tahan sabar lagi, kegusarannya lantas memuncak sebab orang tua itu setiap perkataannya seolah-olah ditunjukkan kepada dirinya. Dengan cepat ia lantas mendorong dirinya Yu Chie Chong, kemudian lompat bangun. Selagi hendak keluar dari dalam kelenteng, Yu Chie Chong menghadang dan mulutnya mengoceh. Koma enci, kau, sungguh kejam. Tetapi Yu Chie Chong yang hendak memeluk, kembali didorong oleh Chin Bienio sehingga terpental sejauh setombak lebih. Chin Bienio lalu membereskan pakaiannya dan rambutnya yang riap-riapan, kemudian dengan cepat lompat keluar dari dalam kelenteng. Kecuali angin yang meniup pakaiannya, ia tidak dapat menemukan apapun juga. Di dalam kelenteng tua yang sudah hampir rubuh itu, yang tampaknya sudah mengetahui dengan jelas asal-usul tentang dirinya, sudah tentu orang itu bukan orang sembarangan. Belum lenyap pikirannya itu, Yu Chie Chong sudah menyerbu lagi seperti orang yang sudah kalap. Tetapi Chin Bienio saat itu sudah lenyap segala nafsu birahinya. Ia hendak dulu mengetahui siapa orangnya yang usilan tadi, maka ketika Yu Chie Chong menubruk padanya, dengan cepat sekali ia mengulur tangannya dan menotok jalan darah si anak muda. Koma eh. Kau rasa cilik ini apa bermaksud hendak mengambil jiwanya si bocah kembali terdengar suara seorang itu seperti dekat telinga Chin Bienio, tetapi ia tidak dapat menebak suara itu datangnya dari mana. Sekarang Chin Bienio mawinsap bahwa ia sudah berjumpa dengan seorang yang mempunyai kepandayan yang sudah tidak ada taranya. Koma kalau kau ada manusia, lekasunjukkan dirimu demikiannya akhirnya berkata cemas. Tetapi ia heran perkataannya itu tidak mendapatkan jawaban. Tidak lama kemudian, siara yang sangat aneh itu kembali terdengar. Koma bocah ini mempunyai tulang-tulang dan bakat yang luar biasa nagusnya. Apalagi ia telah menemukan kejadian gaib yang menguntungkan dirinya. Dia tidak boleh mati begitu saja. Koma orang pandai dari mana mengapa harus men sembunyi-sembunyian demikian. Chin Bienio mawinsap berseru, yang pada sebelumnya mengeluarkan perkataannya itu sudah memasang telinganya untuk mendapat tahu dari mana asal datangnya suara itu. Chin Bienio mawinsap bingung tidak berhasil menemukannya, karena suara itu kalau mau dikatakan dari jauh, Tetapi kedengarannya dekat sekali dan kalau mau dikatakan dari tempat yang dekat, tetapi tidak bisa dilihat orangnya. Kini terdengar pula suaranya orang itu yang seperti ditujukan kepada dirinya sendiri, hati wanita sesungguhnya sangat kejam, Sehing bocah ini kepandainya telah musnah. Tapi masih ada harapan, dimulai dari permulaan lagi. Oh takdir, takdir. Chin Bienio yang mendengar perkataan itu, perasaan takut dan nyerinya tidak dapat disinkirkan lagi. Kiranya, pil sorga dunia itu adalah semacam obat racun yang sangat jahat. 3. Puluh tahun berselang orang-orang yang berkepandaian tinggi, baik dari golongan hitam dan maupun dari golongan putih banyak yang menjadi korbannya obat tersebit, jumlahnya tidak kurang dari 200 orang banyaknya. Ini merupakan salah satu bencana hebat dalam rimba persilatan. Orang-orang yang setelah makan obat itu dan sesudahnya melampiaskan hawa nafsunya, seluruh kekuatan badan dan semuanya, orang itu akan menjadi orang bercacat seumur hidupnya. Ada kemungkinan juga satu jam setelah melampiaskan hawa nafsunya, sesudah musnah kekuatannya, pembuluh darah orang bermaksud pecah dan lantas binasa. Dan orang tua yang bicara ta'i agaknya sudah kenal baik semua kasiatnya obat tersebut. Chin Bianyo yang baru pertama kali ini hendak melakukannya, lanta'a sudah terbuka rahasianya bagaimana ia tidak terkejut. Saat itu ia tidak masih tebakan mukanya dan membentak. Koma jika kau masih tidak mau unjukkan diri, jangan salahkan jika aku maki kau dengan perkataan kotor. Chin Bianyo sesungguhnya seorang yang sangat licin. Ia telah dapat menduga pasti bahwa orang yang berbicara tetapi tidak mau ujudkan dirinya itu, tentunya dari golongan tua yang namanya sudah kesohor dan orang tua semacam itu adalah pantang sekali kalau dimaki-maki oleh kaum wanita. Dugaan itu sedikit pun tidak meleset. Koma rase kecil, apa benar kau mau minta aku ujudkan diri demikian terdengar suara itu pula. Koma apakah kau tidak mau diketahui orang luar? Koma ha, 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 memenak benar. Agak kurang baik kalau diketahui orang. Koma kalau begitu, kau jangan sesalkan aku. Koma ooo tidak. Tidak dulu ketika suhumu, si rase tua melihat aku, lantas lari terbiri-biri titik perluku beritahukan dulu padamu, aku sebetulnya tidak bagus kalau dilihat. Aku tanggung kau nanti merasa jemuh. Dan setelah mengatakan perkataannya itu, berulang-ulang ia lantas mengucapkan omituhutnya. Mandadak Chin Bianyo dapat mengingat dirinya satu orang dan semangatnya lantas terbang seketika. Sesungguhnya ia tidak akan mengira bahwa orang aneh itu ternyata masih belum binasa dan sekarang muncul lagi di situ. Karena mengingat dirinya orang yang lihai itu, maka Chin Bianyo lantas tidak perdulikan dirinya Yo Chie Cong lagi dan sudah lantas kabur terbiri-biri. Koma ha, ha, ha. Suara yang seperti genta itu lama mengema di dalam kelenteng tua itu, sehingga kelenteng tua yang sudah lapu itu pada rontok jatuh. Tidak lama setelah Chin Dianyima kabur, dari atas pengelari telah melayang turun satu bayangan orang, yang lantas menghampiri dirinya Yo Chie Cong. Yo Chie Cong saat itu mendadak seperti tergugah semangatnya oleh suara seperti genta tadi, keadaannya seperti orang yang baru terbangun dari tidurnya yang nyenyak dan matanya terpentang lebar-lebar. Ia melihat seorang tua yang rambut dan jenggotnya sudah tidak bertenaga lagi. Semua tulang-tulangnya seperti sudah rontok, sedangkan untuk mengangkat kepalanya saja dirasakan sukar sekali, maka terpaksa ia mengurungkan maksudnya. Pada saat itu, ia hanya dapat mengingat sebagian secara lapat-lapt saja apa yang terjadi atas dirinya pada satu jam di muka, dengan sorot metu kaget dan terheran-heran ia mengawasi orang aneh yang sedang menghampiri dirinya itu. Apakah dia ini seorang Hwasio? Kalau benar Hwasio, bagaiman di kepalanya ada tumbuh rambut yang sudah putih semuanya? Dan bukan kalau Hwasio mengapa badannya mengenakan jubah dan kakinya mengenakan sepatu Hwasio? Terutama bentuk wajahnya orang tua itu, asal orang sudah melihat satu kali, tidak mungkin dapat dilupakan untuk selama-lamanya. Ia padri bukan padri, imam bukan imam, sedangkan usianya kelihatan sudah lanjut sekali. Tetapi keadaan Yuchi Ye Chong saat itu sudah lemah sekali, ia tidak dapat memikir banyak lagi apa maksud kedatangan orang aneh itu, entah baik atau jahat maksudnya. Ia seperti barusan habis mengimpi, setelah juga seperti terumbang ambing dalam lamunan. Akhirnya orang aneh itu berdiri di hadapannya. Yuchi Ye Chong dengan matanya yang sayu terus menatap wajah orang itu tanpa berkedip. Orang aneh itu kedip-kedipkan matanya yang sipit, lama ia mengawasi Yuchi Ye Chong baru berkata sambil menggeleng-gelungkan kepala. Komabuda berkata, bahwa sesuatu hal itu memang ada jodohnya kalau tidak ketemi aku, bukankah bocah ini yang merupakan bibit luar biasa si rimba persilatan ini rusak di tangannya itu perempuan hina? Sehabis berkata ia lantas membuka lebar-lebar sepasang matanya itu memancarkan sinar aneh dan tajam. Yuchi Ye Chong yang dipandang demikian, diandiam mengakui tingginya kekuatan tenaga dalam orang aneh itu. Orang aneh itu kembali berkata kepada dirinya sendiri, bocah ini dialis matanya ada diliputi oleh hawa pembunuhan yang hebat. Kalau digunakan pada jalan yang benar, kawanan manusia jahat dan segala iblis dari rimba persilatan tentu akan dibikin musnah olehnya, sehingga merupakan suatu keuntungan bagi rimba persilatan tetapi jika digunakan pada jalan yang tidak benar, maka rimba persilatan akan mengalami bencana besar yang hebat. Jahat senua itu sudah digariskan oleh Tuhan. Takdir tidak boleh dilawan. Orang aneh itu lalu gibaskan lengan jubahnya yang mesum ke arah dirinya Yuchi Ye Chong. Totokan pada jalan darahnya pemuda itu sekejap mati juga sudah terbuka oleh karenanya. ILMU membebaskan jalan darah dengan menggunakan lengan baju semacam ini, dulu Yuchi Ye Chong hanya pernah mendengar dari mulut suhunya, itu hanya ilmu kepandayan yang sudah lama hilang di dunia, sebab sukar sekali dipelajari orang, sungguh tidak disangka, orang yang bentuknya luar biasa itu bisa menggunakan kepandayan yang sudah menghilang itu. Kalau begitu, orang ini tentunya bukan sembelarangan orang, mungkin orang ini merupakan seorang berkepandayan tinggi sekali dari golongan tua. Yuchi Ye Chong setelah merasa jalan darahnya terbuka, lantas berkata, koma boampuai ucapkan banyak terima kasih atas pertolongan lociampuai ini. Koma bocah, Buddha mengatakan ada sebab ada akibatnya pertemuan kita ini disebabkan oleh karena adanya jodoh. Maka tidak perlu kaui mengudapkan terima kasih. Koma adakah lociampuai ini merupakan orang dari kalangan Buddha yang beribadah tinggi? Koma ha, ha, orang beribadah separuh saja, bahkan ada sedikit perbuatan nyelowing. Yuchi Ye Chong terjengang mengapa ada orang yang beribadah separuh saja maka ia menanya dengan perasaan terheran-heran. Koma benar, separuh padri. Koma bolahkah lociampuai menjelaskan apa artinya separuh padri itu. Koma ha, ha, Orang beribadah seharusnya tidak memikirkan apa-apa, sebab yang ditaati hanya ajaran Buddha saja. Badanku meski masih berkelucuran di dalam dunia. Bahkan masih doyan arak dan makanan daging yang dipantang. Bukankah ini hanya bisa dihitung separuh saja? Koma boampuai anggap bahwa orang yang beribadah itu pada pikiran dan kelakuannya. Tentang makanan dan minuman, itu hanya di luarnya saja, perlu apa juga harus rojoki hal itu. Maksud tujuannya Buddha yang utama tidak lain adalah supaya menolong orang berada dalam kesukaran. Kau pernah mengatakan, kalau aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka dari perkataan ini dapat ditimbang bahwa lociampuai inilah penganut Buddha yang benar-benar yang bukan nganut di luarnya saja, entah bagaiman pikiran lociampuai tentang pendapat boampuai yang cetek ini?